In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan pelajaran kita Masih mempelajari kitab Al-Fiyah Ibn Malik Dalam pembahasan yaitu isim isyarah Isim isyarah adalah bagian dari isim-isim yang ma'rifah Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang isim isyarah Untuk jama', untuk isim yang jama' Disebutkan dengan kata-kata dengan isim isyarah ula' Ula' Bisa juga dimatkan menjadi ula'i Kalau dimatkan dipanjangkan ula'i lebih bagus daripada ula'i Sehingga nanti kalau diberi hak tanbih menjadi hulai Dan hak ula'i ini atau ula'i ini bisa digunakan cara mutlak Baik itu muzakar ataupun mu'anas Bahkan baik itu berakal atau tidak berakal Meskipun penggunaan yang sering Itu digunakan untuk yang berakal Tapi ada juga digunakan untuk mu' yang tidak berakal Kemudian di baik selanjutnya masih ada kaitan dengan baik yang 84 Kita baca bagian dari baik 84 Nah itu adalah penggalan baik 83 Itu materinya berkelanjutnya ke 84 Itu penggalan dari baik 84 Ini disebutkan Walmatu awla wala telbukti intiqo Bilka fi harfan tunalamin awma'ah Bilka fi harfan tunalamin awma'ah Walamu'in qoddam taha mumtani'ah Kita tulis sebagian Ba'ed ke 84 Iropnya kemarin sudah ya Atau di perteman sebelumnya sudah di Irop Di sini Walmadu Aula Walada Bukti intiqo Kemudian Ba'ed Setelahnya itu Ba'ed 85 Karena ini 84 Kemudian ini 85 Bilka fi harfan Bilka fi harfan Harfan Dunalamin awma'ah Walamu'in qoddam taha Inqoddam taha Mumtani'ah Saya kita Aro'b dulu ya Bilka fi cermajur muta'alik dengan intiqo Jadi ini Bilka fi ini muta'alik dengan sini kemudian harfan sebagai hal harfan sebagai hal dari kaf ini hal hal dari disini halnya kaf kafnya itu harf dalam keadaan dia huruf kemudian duna ini azorof mutalik dengan intimasur sebagai hal kedua dari kaf jadi hal satu ini hal kedua lamin mudafun ilaih kemudian aw ma'ah aw harf atof ma'ah itu azorof ma'ah tof ke azorof yaitu yang apa sebagai hal yaitu ma'ah tof ke duna aw ma'ah ini atau ke duna duna lam yaitu duna lam ma'ah ma'alam ma'ahu kemudian walamu jadi kita terkip jadi muqtadha wa'alamu in kodam taha syaratnya kodam taha maün kodam taha fa'ilnya fa' ini tak ya fa'ilnya tak in kodam taha mumtani'ah faire lamu in kodam taha mumtani'ah Mumtaniah sebagai khobar Jawab syaratnya Mahzuf Yang ditunjukkan oleh Mumtadak dan khobarnya Jadi nanti Takdirnya Walamu mumtaniah In kodam taha falamu mumtaniah Walamu mumtaniah Ini Lamu mumtaniah Jadi Waladil bukdi Kalau mengisaroh menunjuk pada yang jauh Maka ucapkalah tambai kaf Bil kaf Nah kaf ini sebagai huruf Kemudian dunalam Tanpa memberi lam Aum maahu atau bisa juga dengan lam Walamu Ada pun lam Jika engkau mendahulukan Atau menambahkan hak tanbih Maka mumtaniah tidak boleh diberi lam Nah itu makna Secara global Ya disini Di ba'id Delapan puluh Empat itu Ya Waladil Bukti Intiko Tadi di ba'id-ba'id sebelumnya Nah itu Untuk mengisaroh pada yang dekat Ya Misalnya Zha Zha Zani Ula'i Itu untuk ewa Untuk yang dekat Nah kalau jauh bagaimana Tidak pakai Zha Tidak pakai Zha Terus pakai apa Lihat disini Waladil bukti Kalau mengisaroh terjauh Itu ditambah ya Pak Intiko Ucapkanlah dengan kaf Ditambah kaf Ya Ditambah apa Kaf Sehingga dari sini Kita ketahui Al-Mushar Ilahi Ada dua Level ya Al-Mushar Ilahi Al-Mushar Ilahi Artinya apa ini Yang ditunjuk Itu nanti ada Kalau menurut al-fiah disini Ada dekat Ada al-bu'daw Nah cuma dua aja Dekat sama jauh Ur Nah Kalau yang sebelumnya dibahas Itu yang dekat Nah kalau yang sekarang jauh Jika engkau ingin mengisarat Menunjuk pada yang jauh Maka datangkanlah kaf saja Ya Sehingga Ini kan celun datangkan kaf Ya Datangkan kaf Za Kitab Kalau jauh Berarti Zaka Kitab Nah Jauh Ini kitab Buku Itu Buku Jadi kalau jauh Jadi kalau jauh Di PECR ini Diminta untuk Menambahkan kaf Ya Nah kaf ini Bisa Kaf ini adalah Kaf Apa yang huruf Ya Dan ini bukan domir Ya Sehingga Kalau kita Kita akan Zaka Kitabun Berarti Zanya itu Adalah isim Isyarah Mabliun Ala sukun Bimaali Raf'in Kafnya huruf Kitab Ya kalau huruf Tidak punya Mahal ikrob Ya Tidak punya mahal Ikrob Bila kalvi harfan Duna lam Au ma'ah Dengan lam Atau Tanpa lam Duna lam Tanpa lam Atau ma'alam Ma'alam Kalau duna lam Tidak ada lam Ya berarti Zaka Tanpa lam Kalau dengan lam Berarti Zalika Jadi untuk Mengisarakan jauh Ini bisa Zaka kitab Bisa tukar Zalika Zalika kitab Ya Ini yang dikatakan oleh Musonib Tuna lam Ini tidak ada lam Hanya kaf saja Nambah kaf saja Au ma'alam Ada kaf Ada lam Zalika Nah Sama-sama Mengisarakan jauh Zaka kitab Itu kitab Zalika kitab Itu juga Kitab Ini tadi Ini contohnya Contohnya ini Sarat kejauh Kemudian Beliau mengatakan Walamu Lam Tadi kan Nambah lam Itu Tidak boleh Nambah lam Jika Engkau Mendahulukan Atau Memberikan Menambahkan Hak tanbih Ya Hak tanbih Jadi jika Engkau Memberikan Haruf tanbih Yaitu H Di isim isaroh Maka Tidak boleh Pakai lam H H H Bolehnya Pakai Kaps Saja Sehingga Contohnya Bagaimana Ini misalnya Diberi H Kalau ini Diberi H Yang Sini ya Ini penjelasan Ini Jika Jika Ada H Misalnya Dari Dha Dha Kemudian Diberi H H Dha Kalau sudah Dha Tidak boleh Diberi Lam Walamu In Kodam Taha Muntani Agak Diberi Lam Kalau sudah Dha Sehingga Kalau H Dha Gini Maka Jadinya Nanti H Dha K Jadi Muntani Ah Lam Itu Muntani Terlarang Terlarang Jadi H Dha K Tidak Boleh Misalnya Diberi Lam Misalnya H Dha Lika Kalau Ini Kemudian Diberi Lam H Dha Lika Misalnya Maka Ini Tidak Boleh Kalau Sudah Ada Hak Tan B Maka Tidak Boleh Ada Lam Nah Kalau Sudah Ada Hak Tan B Tidak Boleh Ada Lam Itu Sebagai Gimana Seperti Ini H Z K Tidak Boleh H Z Lika Di Antara Apa Sebab Atau Ilat Nanti Kalau Enggak Diberi Harokat Ini Bisa Salah Faham Bisa Jadi Dibaca Apa Namanya Hara Laka Ini Untukmu Ini Untukmu Padahal Maksudnya Adalah Hara Kayo Itu Ini Kan Hara Lika Hara Lika Ini Tidak Boleh Sepertinya Jadi Karena Dia Sudah Tan B Kemudian Untuk Dari Kalam Musonif Itu Musar Ilai Hanya Dua Saja Itu Kurba Kurb Tadi Dan Bukda Sebenarnya Telah Disebutkan Tadi Tapi Jumur Ulama Nahu Ada Tiga Kalau Ini Pendapatnya Musonif Al-Musar Ilai Ini Versi Musonif Ibnu Ibn Malik Kalau Jumur Kalau Jumur Nanti Al-Musar Ilai Ada Tiga Al-Musar Ilai Bisa Kurba Bisa Musto Misa Bukda Tiga Kalau Ini Kurba Sama Bukda Kalau Jumur Ada Pertengahan Jarak Ada Jarak Pertengahan Kemudian Di Ibnu Akhil Sebutkan Foyusaru Ilai Manfil Kurba Bima Laisa Fihi Kaf Walam Jadi Kalau Ini Misalnya Pakainya Za Ini Za Saja Atau Haza Kemudian Wa'i Laman Fil Musto Dengan Kaf Zaka Atau Haza K Kemudian Kalau Jauh Itu Pakainya Lam Zalika Tambahin Lam Juga Nah Itu Jauh Jauh Zah Dekat Zaka Pertengahan Zalika Jauh Tapi Menurut Ibnu Malik Dua saja Jadi Zaka Sama Zalika Terhitung Terhitung Untuk yang Jauh Zah Untuk yang Dekat Baik Sampai disini Untuk Buhasan Tentang Yaitu Isarat Ke Yang Jauh Jadi Mengisaratkan Yang Jauh Itu Bisa Dengan Kaf Bisa Dengan Kaf Plus Lam Zah K Bisa Zalika Zah K Ditambah Kaf Saja Zalika Tambah Lam Plus Kaf Kan Tapi Kalau Ada Hak Tan B H Tidak Boleh Didebel Diberi Lam Hanya Boleh Diberi Kaf Saja Jadi H Zaka Tidak Boleh H Zalika Sebenarnya Telah Kita Tuliskan Di Bapan Tulis Sebagai Penjelasan Dari Baik Sari Ke 85 Allah Alam Bisawab Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa ala Alihi Wassafi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alam Alhamdulillah